Penyuluh LDC pernah berkata, pada dasarnya setiap petani kopi itu memiliki pabrik, yaitu tanah. Pekerjanya adalah semua yang hidup di sekelilingnya. Cacing, bakteri yang baik, dan tanaman yang lain. Kalau mau menghasilkan kopi yang baik, pabrik dan pekerja-pekerjanya ini harus selalu diperbarui. Regenerasi harus terus dilakukan. Dulu, saya sempat coba-coba kerjaan yang lain. Saya merantau jadi buruh bangunan, supir, dan pekerja kasar. Akhirnya saya pulang kampung, ikut orang tua saya, dan jadi petani kopi. Bahkan saat menikah, saya dapat mertua petani kopi juga. Dulu saya baru menikah ikut suami. Bertani juga, tapi menanam padi sama kelapasawit. Jadi karena di sana kami kurang cocok gitu, terus balik ke sini lagi. Jadi mengikuti orang tua bertani kopi. Saya ingin mengenai kami di tempat ini. Tapi saya ingin mengikuti kami, saya ingin menikmati kafe. Saya mulai dari bawah, pertama bagi hasil. Lama-lama, alhamdulillah, punya lahan sendiri. Tapi kok ya penghasilan saya segitu-segitu saja, nggak bisa naik. Saya ingin menikmati kafe, saya tidak akan menikmati kafe. Saya ingin menikmati kafe, saya ingin menikmati kafe. Meskipun kita sudah diajari mulai dari ikut orang tua, kendalanya sih ada-ada saja, bukan segampang yang kita kira. Begitu sudah kita tanam susah tumbuhnya. Saya ingin menikmati kafe, saya ingin menikmati kafe. Saya ingin menikmati kafe, saya ingin menikmati kafe. Awalnya desa kami didatangi perwakilan dari PT LDZ. Kami ditawari untuk ikut pelatihan. Alhamdulillah, setelah diikuti, banyak sekali manfaat yang kami dapatkan. Saya ingin menikmati kafe, saya ingin menikmati kafe. Saya ingin menikmati kafe, saya ingin menikmati kafe. Contohnya, kita mengajari cara memanen kafe yang baik dan benar, yaitu diketik dengan kondisi kafe warna merah, setelah itu cara menjemuran, dialas dengan terpal agar kualitas kafe itu lebih baik. Saya ingin menikmati kafe, membuat kafe, membuat kondisi, membuat air, membuat air. Saya ingin menikmati kafe, saya ingin menikmati kafe. Program LDZ itu kami diajari memangkas kopi, karena dulu kami berprinsip banyak dahan, banyak buahnya. Ternyata setelah kami belajar memangkas, hasilnya buahnya meningkat. Kami juga diajari menanam pohon pelindung, yang bisa menikmati kafe, dari sinar matahari. Kemudian, yang lainnya, kita akan menjadi kompos, dan kita akan menjadi buahnya. dengan kisah bagian. Saya ingin menikmati kafe, dipercaya ke-8, berhubungan. Saya ingin menikmati kafe, ini bagi mata mengorangerkan kita. selamat menikmati 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 selamat menikmati